halo 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 okeh ini mau ngetes nerbangin si reptil V2 ya punya Om Ken yang ada di NTT waduh cak NTT jauh banget ya dan ini remetnya jumper T-Lite ya dipasangin modul ILRS karena si reptil V2 ini pakai ILRS plus GPS GPS tuh guys TPS M8 ya Oke ini pernah mau tes dulu jadi ritualnya nyalain remet dulu nih nah reptil V2 di 5 menit dengan baterai 4S ya ini 1500 1500 bukan ya ya 1500 mAh ya CNAL dan upgrade antena Voxir jadi antena VTX diganti jadi lebih bagus untuk receiver antenanya di sini di belakang oke colok ya lupa enggak ada cantolanya ekstrapnya guys oke reptil V2 lagi oh oke taruh tanpa datar nanti bunyi enggak dia pipi pipi Oke jadi di sini ya untuk beeper nah yang ini GPS rescue jadi udah ada soundnya yang ini engine off nyalakan motor yang ini mode terbang flip turtle mode akro kata-kata terbang pakai ini nanti mungkin pakai yang angle mode ya Oke kata-kata nyalain gagal dulu lihat stick cam oke angkat stick ya biar hilang tuh laporan-laporannya buset cepet banget sini ya dapat 10 dan gila-kata-kata nyalain oke nih di akro Oke nih di akro mulai teko wuuh ngacir guys parah-parah ngebut banget sih ini gile-gile kenceng parah bener nih ini oh pemula langsung pakai patas bakalan kaget ya dan memang suaranya berdesing ya reptil ini memang suaranya nyaring berisik oke arah panas sudah dapet ya buset cepet banget ya oke banget sih tempat ini cuman tetangkan enggak ngetes longring ya atau jarak terbang jauh-jauh tetangkan ngetes terbang aja kondisi aman semua GPS oke yaudah nanti petang segera kirim oke coba ngejar motor motornya kemana nih wuuh anginya guys kenceng oke masuk ke pohon-pohon lagi untuk kamera bawa reptil udah oke ya udah lumayan sih dan disini petangkan pakai Google-nya yang single terkena petjok recon jadi bukan Google bukan gagal diversity yah kok R425 ya makin banyak PRnya nih jadi nggak akan pilot akal kirim sebelum lolos QC oke terbang pendek ini aman nih wuuh mantep guys gate gratis ini ada tenda-tenda yang kosong jadi bisa kita buat blusuan-blusuan nah ini gate yang finish oke finish oke reptil V2 wani favorit buat newbie newbie demennya pasti pilih reptil V2 jadi dia punya ducted yang kalau terbang dekat orang itu pasti aman yang enggak menjamin sih karena waktu waktu dia nabrak benda itu bakal nyedot wanjai sedap jadi si reptil pun buat freestyle buat racing buat cinematik sih bisa ya semua kembali ke pilotnya oke dan ini petang terbang di mode acro ya oh acro ermut oke coba manuver di pohon-pohon oh anjay telat weh susah ternyata oke masuk tenda lagi baterai 3,83 per cell dan total selnya 15,4 jadi masih aman ya dan ini tadi kayaknya pelatang udah flash ke blue jay udah belum ya nggak konsen guys buat konten karena tadi ada insiden pavo 30 bawa naked gopro hero 8 crash ternempet kabel semprul oke masuk tenda panjang oke putar sini mantul guys oke banyak motor-motor disini parkir oke manuver lagi jadi udah oke banget sih ini ternyata banyak orang juga ya main disini ya oke disini ada pohon pun juga bisa buat manuver-manuver wih josh tenan oke GPS udah dapet 10 ya dan home distance pun juga jalan Pekon V3 single lantai masih jelas sih ya kerepek-kerepek dikit pasti ada karena vtknya 25mw guys oke sebentar pantang coba eh sini banyak mobil ternyata patasan kok kerepek-kerepek sebentar dari tempat landing yang enak 10-9-8-7-6-5-4-3-enjin oke petanggal ganti vtknya ke oh anjay 400 set confirm save exit oke meretak-kerepek lagi ada motor lewat oke coba muter ya seperempat tempat ini 400mw gimana hasilnya pakai single antena recon V3 oke ini ke ujung nih guys enggak ada bedanya sih guys oke 400mw nih R1 oh ternyata A1 oh my god kenapa A1 oke sebentar landing disini ternyata A1 harusnya si R ya R safe exit oke arming lagi coba di kaburubai tetap A1 nih oke coba take off lagi A1 A1 400mw sementara petanggal dapatnya di band berapa nih oh aman enggak ada orang guys wih josh reptile V2 nah jadi buat teman-teman yang mau belajar sinematik ya pakai ini ya ini powernya baterai 4S baterai 14,8 volt persel 3,6 manjay anginnya guys ponceng udah dapat terbang 6 menit 40 detiknya udah lening aja ya sayang baterainya oke record google selesai oke cek motor aman enggak panas kok oh ini belakang panas nih tapi masih bisa pegang sih aman oke thank you buat om ken ntar dipenderin lagi ya ternyata masih banyak PRnya jadi V2 gak bisa masuk ke R terus apalagi ya ya itu aja sih ntar peneranggal penerin ntar ini coba dicabut peneranggal lupa nih udah blue jel belum colok lagi nah dia masih beleli S ya ntar peneranggal penerin pakai blue j oke thank you so bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati